Assalamualaikum kita jumpa lagi di segmen petualangan siya siya itu siapa anak? siya kita membahas satu tema sambungan yang kemarin ya terkait dengan petualangan siya mencari obat di Jakarta untuk kesembuhannya dari jantung buat contoh tetralogy of fallow kita membahas terkait dengan bagaimana ketika anak-anak yang mengalami kondisi yang sama dan anda tinggal di daerah yang mana rumah sakitnya tidak bisa melayani atau menangani nyakit itu maka biasanya akan dirujuk langsung ke Jakarta bos sebelumnya kalau ada yang nanya ini kok enggak pakai sabuk pengaman mohon maaf sebelumnya bahwasannya sabuknya sedang rusak misalkan sudah ada perbaiki ini sedang rusak sudah ada gantinya tapi belum lepasan selip soalnya lanjut ke teman yang tadi ya apa namanya ketika anak-anak dirujuk ke rumah sakit harapan kita atau RSCM atau rumah sakit lain tapi setahu saya hanya dua itu kalau enggak RSCM ya harapan kita pernah ngobrol juga ke harapan kita kalau misal di RSCM ada yang tidak bisa ditangani katanya itu juga rujuknya ke harapan kita seperti itu intinya kalau dirujuk ke sana kesalahan kami satu kumpulkanlah informasi sebanyak mungkin sepalit mungkin terkait dengan mekanisme ketika berobat ke sana satu yang kedua informasi terkait transportasi yang bisa langsung sampai ke sana yang ketiga informasi tentang tempat-tempat yang potensial untuk dijadikan penginapan kenapa penginapan? karena ada potensi ketika Anda memeriksakan anak ke sana itu memakan durasi waktu yang cukup lama tidak cukup sehari selesai sehari selesai enggak bisa seminggu, dua minggu bahkan sebulan berbulan-bulan maksikan itu yang terikutnya adalah Anda memahami sistem kerja yang sistem apa namanya itu pendaftaran atur pendaftaran sampai pengobatan-pengobatan seperti apa itu yang perlu di itu yang perlu di dicari informasinya baru Anda berangkat ke sana takutnya kalau Anda naik ke sana tapi informasinya belum lengkap dimana kalau kesana naik apa saja udaraannya apa saja dan seterusnya dan seterusnya akhirnya nanti apa itu? enggak olah nikah nih tahu deh masuk poin itu yang terikutnya apa ya? enggak enggak ada apa? dia pestaia tuh tuh pada lantipis pestaia wau 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 Dian wau 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 Dian mau naik itu pestaia mau naik pestaia mau naik anak-anak tuh otong-otong apa pestaia wau anak-anak iya kok sendalnya sendalnya oke sendalnya mana mungkin dulu untuk informasi yang lain nanti kita sembunyi sepatan video saya mau naik anak-anak iya kita sembunyi pastikan dulu informasinya dapatkan informasi sebanyak mungkin tanya-tanya ke teman-teman yang lain kalau yang sudah ada pengalaman mau naik anak-anak jangan ragu terpertanya juga naik anak-anak banyak dokternya banyak dokternya banyak jadwalnya ada dokter cuma asli minggu sekalian sebagainya perlu diketahui jangan sampai anak-anak kesana tapi aku mau naik anak-anak makanya buang-buang dana saja itu aja ya semoga bermanfaat selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.